Kita beralih ke informasi lainnya Tribuners, mantan asisten rumah tangga Natali Holzer, Trimur Wati, kembali mengungkap perlakuan mantan majikannya. Wati mengaku bahwa dirinya kerap mendapat perikataan kotor hingga ancaman dari mantan istri Zule. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Wati, Krishna Murthy, saat konferensi pers terkait somasi balik yang dilakukan Wati pada Natali Holzer. Krishna mengatakan ada beberapa kalimat yang berisi perikataan kasar. Krishna Murthy menyebut Wati mengetahui banyak aib dari Natali, pasalnya ia bersama mantan istri Zule itu selama 24 jam, namun Wati enggan memberikannya ke publik. Lebih lanjut terkait dengan tudingan mantan majikannya, Wati menegaskan tak ada unggahan apapun yang menyebutkan bahwa Natali Holzer berselingkuh dari Zule. Wati bingung dan bertanya-tanya perkataannya yang mana yang membuat Natali naik pitam. Supri Hartono yang juga kuasa hukum Wati mengatakan bahwa kliennya hanya sempat bersaksi dalam persidangan perceraian antara Zule dan Natali. Apa yang disampaikan Wati di dalam persidangan dikatakan Supri tak pernah diucapkan di publik. Oleh karena itu, Wati melayangkan somasi balik ke Natali Holzer karena dianggap sudah merugikan dengan lebih dulu melakukan somasi. Akibat dari somasi Natali, Wati jadi harus pulang kampung karena terpikirkan lantaran sudah sulit mencari pekerjaan. Wati mengaku ditolak beberapa tempat kerja, selesai disomasi oleh Natali. Sementara itu, Wati yang dihubungi melalui sambungan panggilan video, membenarkan bahwa saat ini dirinya berada di kampung karena sulit mencari pekerjaan. Ia pun menyerahkan urusan somasi itu kepada tim kuasa hukumnya, sementara dirinya di kampung untuk beristirahat. Diketahui sebelumnya, mantan ART Natali Holzer sempat menyebut ada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Natali saat masih menjadi istri Soleh. Hal itu sempat buat Natali meradang dengan ia pun meminta Wati untuk meminta maaf sembari melayangkan somasi. Unek-uneknya untuk siapa saya juga belum tanyakan itu sih. Cuma dia bilang, isi curahan hati aja, dia sampaikan melalui statusnya dia di WA. Ini kan unek-uneknya dia cuma bilang gitu sih. Bang, tentang dugaan maaf sebelumnya katanya Wati mengetahui kalau Natali selingkuh dengan pria lain sebelum Natali cerai dengan Sule, apakah hal itu benar terjadi adanya atau seperti apa? Saya pernah tanya, apa yang banyak Wati ketahui ya kan tentang adanya ya mungkin dugaan-dugaan ya kan sisi lain atau dan sebagainya. Dia cuma bilang, saya banyak tahu. Saya dengan Natali melekat 24 jam. Cuma untuk apalah katanya saya juga nggak perlu juga untuk cerita-cerita ke orang cuma gitu doang. Berarti berubah karakter ya, kalau Natali memuduh Wati menyebarkan, mengapa memberitakan kalau Natali selingkuh dengan pria lain sebelum cerai dengan Sule, berarti bohong dan berubah karakter menurut Abang atau Jumat-Iumat? Ya makanya kita ingin tahu, makanya minta buktinya, minta apa yang dimaksud dengan artiannya Wati itu menjelek-jelekkan atau menyebarkan aib yang dimana. Wati kemarin coba sampaikan ke saya di YouTube apa, ini lubang isinya. Coba Abang pelajarin, coba Abang lihat kalimat-kalimat saya. Apa ada di sini yang dikatakan saya membuka air? Saya lihat dari konten YouTubenya kemarin yang dikasih oleh Wati, nggak ada di sini, karena saya juga bingung. Terima kasih telah menonton!